Hai, saya Andre dan hari ini akan bahas tentang game NFT Jadi game NFT yang akan kita bahas pada hari ini adalah Lunars Dan buat kalian yang ikutin tentang video-video saya Itu saya lagi menjadi investor di NFT teman-teman Karena di NFT itu saya lihat ada yang bisa profit 10, 100, bahkan 1000 kali lipat Tapi memang ada resikonya juga, bisa aja proyeknya gagal dan uang kita hilang Contohnya, kemarin saya cerita saya kehilangan 250 juta karena salah satu proyek NFT-nya itu gagal teman-teman Tapi itu tidak menutup niat saya untuk tetap menjadi investor Oleh karena itu, buat kalian yang tertarik untuk belajar tentang NFT Khususnya tentang proyek-proyek yang saya masukin Boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kita bisa belajar sama-sama di channel ini Oke, kita langsung bahas aja tentang Lunars teman-teman Websitenya ini adalah lunars.io Dan kalau saya pelajari, ternyata Lunars ini udah mengeluarkan 3 proyek NFT Yang pertama adalah Lunars biasa Yang kedua adalah Dark Lunars Dan yang ketiga adalah Space Lunars Yang saya ikutin kemarin adalah Dark Lunars yang baru aja sold out teman-teman Dan kalau kalian pengen lihat buktinya, bisa kalian lihat di sini Saya membelinya dengan menggunakan Yoroi Wallet Nah, Yoroi Wallet ini adalah salah satu dompet digital yang kita gunakan Untuk membeli aset berbasis Cardano ataupun ada Jadi buat kalian yang baru tahu bahwa NFT itu sekarang ada 4 jaringan yang bisa jalanin Ada Ethereum, ada Binance, ada Cardano, dan ada lagi Solana Tapi kayaknya yang paling terkenal atau yang paling secure itu sebenarnya Ethereum Tapi ada juga sih di 3 jaringan lain ini Sebenarnya terkenal juga Tapi lebih banyak scam kalau saya lihat Oleh karena itu kita perlu lebih hati-hati ketika bergabung dalam sebuah proyek Nah, saya pengen bahas tentang Lunars ini Emang udah sold out proyeknya Tapi kalau kalian tetap berminat untuk membeli Lunars-nya Nanti tetap bisa Nanti ada di pasar bursanya Namanya adalah cnft.io Linknya udah saya taruh juga di kolom deskripsi Buat kalian tertarik bisa coba lihat-lihat proyeknya Nah, di Lunars ini coba kita lihat sedikit Jadi waktu itu harganya adalah 50 ada Atau kalau misalkan harga ada sekarang sekitar 18 ribu Jadi mungkin harganya sekitar 900 ribu Masih relatif murah proyeknya Dan saya rasa ini lebih banyak lah yang bisa ikut dibandingkan dengan beberapa proyek nft Yang mana kita harus mengeluarkan modal sekitar 30 bahkan 50 juta rupiah Di Lunars.io ini dia lebih murah Jadi mungkin makanya saya masuk juga Saya cobain sedikit Saya beli 4 kemarin teman-teman Kalau kalian pengen lihat ini Nih, saya punya proyek Dark Lunars sebanyak 2 nft Ini saya punya ikon kelinci Dan satu lagi ini adalah monyet Lebih korengnya monyet sih emang Kelihatan kan dari bentuknya Dan di akun istri saya juga beli 2 Ini kalian bisa lihat ada yang bentuknya ayam dan ada yang bentuknya ular Dan kalau misalkan dari tingkat kelangkaan sendiri Yang paling langka ini adalah yang monyet ini teman-teman 6129 Coba kita klik Dia rarity ranknya adalah peringkat 1711 Nggak rare amat Tapi ya lumayan lah Kalau misalkan yang semakin rare itu biasanya semakin mahal Contohnya di ranking 2 ini Dia dijual dengan harga Rp 55.000 ada Rp 55.000 ada berarti berapa tuh Saya taruh disini aja ya Nah, semakin rare semakin mahal harganya Oleh karena itu buat kalian yang bergabung di NFT project Mungkin kalian bisa cobain gacha Siapa tahu kalian beruntung mendapatkan NFT yang paling rare Maka kalian mendapatkan keuntungan sangat besar Oke Nah, introducing Dark Lunar Jadi sebenarnya collection dari project Lunars ini ada 2 Ada yang Lunars biasa Dan ada yang Dark Lunar Jadi misalkan yang Lunar biasa itu ada 5000 NFT Dan yang Dark Lunar ini ada 5000 NFT Kalau digabungin total ekosistemnya adalah 10.000 Jadi ada 10.000 NFT Ditambah beberapa special edition Seperti Space Lunar Dan kita bisa lihat disini Project Lunars ini memperkenalkan Dark Lunar Dimana ini adalah sebagian dari koleksi mereka Dan untuk release ini mereka udah bekerja non-stop Untuk menciptakan komunitas yang solid teman-teman Dan walaupun mereka ada beberapa hiccups Hicups itu ada beberapa kendala di tengah project Tapi mereka berhasil belajar dari sana Dan berencana untuk menciptakan standar yang lebih baik lagi Dan oleh karena itu mereka menciptakan yang namanya Yin dan Yang Sebuah balance ataupun sebuah keseimbangan Jadi Lunars itu adalah sisi baiknya Dan Dark Lunars ini adalah sisi jahatnya Nah, kalian bisa lihat NFT-nya ini keren banget Kalau saya lihat Niat banget untuk dia kerjain Dan ini adalah yang berkepala naga Yang paling langka lah kalau bisa kita lihat Dan saat ini udah sold out Ya, maaf ya Karena saya bahasnya itu ketinggalan Tapi tetap pengen saya bahas Siapa tahu nanti projectnya itu The Moon Di masa depan kita akan bahas lagi Jadi dengan begitu saya lebih menjadi expert lah Dalam sebuah project Walaupun dalam beberapa sempatan saya juga gagal Selanjutnya kita akan bahas tentang FAQ dari project Lunars ini Berapa sih harga Lunars-nya Jadi harga kacanya adalah sekitar 50 ada Dimana harga 1 ada adalah 18.000 Jadi 50 ada adalah 800.000 rupiah teman-teman Dan kapan ini di-launch? Itu pada tanggal 26 November 2021 Jam 10 malam UTC teman-teman UTC itu 7 jam sebelumnya Jadi kalau misalkan disini bilang 00 UTC Itu berarti disini jam 7 pagi Kalau jam disini 22 UTC Berarti sekitar jam 5 pagi Nah, kenapa harus pabrik gaca? Jadi di pertama kali dia launchingkan adalah Lunars biasa Itu adalah 5.000 NFT dan dibeli oleh 2.000 orang Dan saat ini jumlah membernya ada sekitar 7.000 Dan menurut mereka itu jumlah membernya terlalu sedikit Jadi mereka perlu untuk mengeluarkan project kedua Yang namanya Dark Lunar Dengan harapan makin banyak ekosistemnya Makin banyak jumlah komunitasnya Semakin Dark Lunar ini bisa to the moon lah Anggapannya Karena suatu project NFT itu bisa menjadi sukses Kalau jumlah komunitasnya semakin banyak Kalau jumlah komunitasnya sedikit Itu lebih susah untuk bergulir dan lebih susah untuk sukses Dan berapa banyak yang available untuk di-min Untuk digaca adalah 5.000 Dark Lunar Ada berapa sih Dark Lunar yang ada? Ada 6.666 Jadi yang kita bisa gaca adalah 5.000 Sisanya yang 1.666 itu akan di-burn Istilahnya teman-teman Akan dibakar dan hilang untuk selamanya How many I can win? Jadi satu transaksinya itu maksimal 3 teman-teman Dan kalau misalkan saya lihat Project Lunars ini kurang sukses dibandingkan dengan project yang kemarin saya bahas tentang Mokosi Mokosi itu dia ada 10.000 NFT Sold out dalam waktu kurang dari 15 menit teman-teman Sedangkan Lunars.io ini dia ada 10.000 NFT Dan waktu itu kayaknya sekitar 2 minggu deh baru sold out Jadi kayaknya Lunars.io ini Project ataupun sosialisasinya, marketingnya Itu kurang jago dibandingkan dengan Mokosi Planet yang udah saya bahas kemarin Jadi buat kalian yang ingin tahu tentang project-project lain Tentang NFT kayak gini Bisa klik tombol subscribe dan cek video saya yang lainnya Nah, One Dark Lunar Rarity Jadi kapan sih dia akan kasih tahu seberapa rare yang kita punya Itu pada tanggal 25 November Dan kalian bisa lihat disini saya udah punya 4 1 kelinci, 1 monyet, 1 ayam, dan terakhir 1 ular Cukup beragam ya Disini adalah team membersnya ada 3 orang Aku belum pernah riset sih siapa aja nih orang yang punya Ada Mark, Melon Lord, dan Samo Dan ini adalah policy ID-nya Pastikan ketika kalian membeli project Apapun NFT-nya Kalian copy kontraknya langsung dari website resminya Karena kalau kalian copy kontraknya dari tempat lain Siapa tahu kalian kena scam Projectnya aja udah bisa scam Kalian salah copy kontrak Tambah-tambah kalian di-scam Oleh karena itu untuk mengurangi kemungkinan kalian di-scam Pastikan copy kontrak langsung dari website resminya Yaitu disini adalah lunars.io Selanjutnya buat kalian tertarik Untuk tahu roadmapnya lebih lanjut Kita lihat disini Jadi dia ada fase 1, 2, 3, dan 4 Cukup bagus Yang pertama di Q3 2021 Dia adalah building dan social lounge Dia udah sukses disini kalau menurut saya Karena NFT-nya juga udah terbentuk Dan di Q4 2021 Dia build komunitas Dan ada token sale Jadi ada kemungkinan Setiap pemegang NFT-nya Akan mendapatkan token crypto secara gratis Teman-teman Share reality scam Pre-sale Ada 3.000 lunar pada tanggal 15 Oktober 2021 Official launch ada 5.666 Release lunar race Dan announce dark lunar Jadi dark lunar ini Yang udah launching sekarang Jadi lunars Dan dark lunar sudah komplit ya Di Q1 2022 Ini udah jalan semua nih Kalau kita lihat Jadi preparation fork dan lunar Dan introduction of dark lunar Dia udah Jadi proyeknya itu lebih cepat Dibandingkan dengan roadmapnya Dan kita lihat Di Q2 2022 Adalah Announce interactive lore Potential collaboration Create merge Dan more TBA Kita masih belum lihat Apakah nama tokennya itu apa Apakah nanti dia play to earn Atau kayak gimana Kita masih belum tahu Nah ada kemungkinan kalau misalkan dia play to earn Berarti kita cuma jadi kolektor dari NFT nya Yaudah Mungkin kalau misalkan kalian ada tahu gitu ya Tentang game-game NFT yang bisa di staking dan menghasilkan crypto Boleh kasih tahu saya Taruh informasinya di kolom komentar Nanti saya akan coba research Dan kalau saya tertarik Saya akan coba masuk ke dalam project nya Dan kita bahas di video yang selanjutnya Oke mungkin segitu dulu aja video kita pada hari ini Semoga informasinya bermanfaat Dan kalau misalkan kalian suka dengan video kayak gini Jangan lupa kasih like Untuk mendukung channel ini berkembang Dan silahkan share video ini kepada teman-temanmu Yang ingin mengenal lebih banyak tentang dunia NFT Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax